Setiap artikel hasil penelitian, saya mengatakan setiap artikel hasil penelitian dari bidang ilmu apapun, itu bisa ditelusuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di UMK Fox Academy di episode 35. Pada hari ini, kita memiliki topik yang sangat penting bagi para dosen dan bagi para mahasiswa terutama yang ingin membuat tulisannya terpublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah. Sebagai pembuka, pada saat kita ingin menulis atau mempublikasikan tulisan kita, kita biasanya akan menemukan template dari jurnal-jurnal tersebut. Dan salah satu template yang paling umum yang kita sering dengar itu adalah IMRAD, I-M-R-A-D. Apa itu IMRAD? Mungkin sebagian dari kita baru pertama kali mendengar, kita akan membahas hal tersebut, apa saja yang disebut dengan IMRAD, dan esensinya apa dari IMRAD tersebut. Bagaimana komponen-komponen tersebut diorganisasikan sehingga menjadi tulisan yang utuh. Nah, kita akan membahas hal tersebut bersama Prof. Ali Sauta, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabarnya Mas Halim? Alhamdulillah sehat. Baik, Prof. Ali, tadi saya di introduction pembukaan, kita sempat membahas sedikit tentang IMRAD. Ini salah satu hal yang sangat umum dalam penulisan karya tulis ilmiah, namun tidak banyak dari kita yang tahu atau memahami seperti apa sebenarnya IMRAD itu, dan bagaimana IMRAD itu diorganisasikan. Mungkin sedikit penjelasan, Prof. Ya, ini mohon maaf, ini IMRAD ini dari bahasa Inggris ya, singkatan populer dalam bahasa Inggris, jadi singkatan yang populer penggantinya dalam bahasa Indonesia itu belum populer. Betul, bahkan dalam bahasa Indonesia pun kita menyebutnya IMRAD. Belum ada, jadi dalam menggunakan bahasa Indonesia pun kalau bicara tentang publikasi, khususnya dalam bentuk artikel yang dikirim ke jurnal, itu ya tetap menggunakan kata IMRAD. Jadi IMRAD itu saya ingin menunjukkan bahwa itu berlaku untuk hampir semua, mungkin tidak pakai hampir ya, semua bidang ilmu ya. Tetapi perwujudannya, perwujudannya dalam artikel di jurnal, masing-masing bidang ilmu bisa beda-beda. Ya, bisa beda-beda. Tapi kalau ditelusur secara substansi, setiap artikel hasil penelitian, saya mengatakan setiap artikel hasil penelitian dari bidang ilmu apapun, itu bisa ditelusuri, ada komponen-komponen yang terdiri atas IMRAD tadi. Deduction, pendahuluan, kemudian method, bagaimana melakukan penelitian itu, kemudian ada result, hasil analisis data yang digunakan, A-nya itu N saja, karena ingin agar singkatan ini bisa diucapkan, kalau tidak pakai A, tidak ada, tidak bisa diucapkan ya. N, discussion. Kenapa kemudian simpulan tidak disebut, itu ada dua alasan, alasan candaan, alasan yang bercanda menyebut bahwa kalau itu C, conclusion ada, itu akronim itu tidak mudah diucapkan. Imbraj, atau cah-nya itu. Realitanya, cah, apa, conclusion itu ada juga yang tidak menyebutnya. Jadi secara eksplisit tidak disebut adanya conclusion, tapi sebetulnya ada conclusion, ya itu bisa saja menjadi bagian dari discussion. Sehingga kemudian yang terkenal selama ini yang di, apa, saya amati dimanapun, saya dengar, saya baca, itu ya ImRAD itu, I, M, R, A-nya kadang kecil, kemudian D, tanpa C. Jadi jangan sampai salah paham, kalau tanpa C, berarti tidak ada conclusion. Ya kalau misalnya tidak ada conclusion sebagai bagian yang diberi label conclusion, itu sebetulnya pasti ada conclusionnya. Sekali lagi saya ingin mengulang, mengatakan bahwa yang akan saya bahas, yang saya sampaikan sekarang ini, berlaku untuk semua bidang ilmu, ditelusur, dicermati, dipelajari, dikaji, setiap artikel yang dimuat di jurnal, hasil penelitian, itu ada unsur-unsur introduction, pendahuluan, ada unsur-unsur method, metode melakukan penelitiannya itu, kemudian ada unsur-unsur hasil, hasil analisis data, dan kemudian ada pembahasannya, diskusinya, discussion. Dan di dalam discussion itu, di akhir bagian itu ada conclusion, tapi bisa juga conclusion ada di bagian tersendiri. Saya menyebutnya itu, kalau dalam bahasa Inggris, itu imrat itu bisa stated explicitly, dinyatakan secara jelas, tertulis di dalamnya itu ada kata-kata method, ada kata-kata result, ada kata-kata discussion, mungkin ada juga conclusion, atau dalam bahasa Indonesia ya juga. Tapi kalau di introduction memang seringkali tidak disebut, judulnya itu adalah introduction. Itu juga kelaziman ya, ada juga yang menyebut introduction, tapi ini yang saya bicarakan, bukan skripsi, tesis, disertasi hasil penelitian ya, tapi yang saya bicarakan ini adalah artikel hasil penelitian yang ditulis untuk dimuat dalam jurnal-jurnal yang ilmiah ya, jurnal berreputasi gitu. Sehingga kemudian saya sebutkan bisa disebutkan secara eksplisit, tapi bisa juga disebutkan secara implisit. Nah kata implisit ini memang seringkali menjadi disalahpahami ya, sehingga saya mengatakan secara substansi ada, tidak secara eksplisit disebut sebagai label, judul bagian-bagian, atau sub-bagian, tapi kalau dicermati, itu ada unsur-unsur introduction, pendahuluan, ada unsur-unsur method, cara melakukan penelitian, ada unsur-unsur result, hasil analisis data, ada unsur-unsur membanding-bandingkan dengan hasil penelitian yang lain, dan ada unsur simpulan. Nah itu, jadi berlaku untuk semua gitu. Tapi kalau... Saya ada satu pertanyaan, Prof, terkait dengan Imran tersebut. Salah satu hal yang menjadi pertanyaan bagi saya dan beberapa teman akademisi, itu adalah di mana letak literatur review, Prof? Ketika kita melihat Imran itu tidak ada literatur review, sepertinya. Oh iya. Bagaimana? Ya, ini lain dengan deskripsi tesis disertasi yang dulu seringkali ditempatkan di tempat bab tersendiri. Dalam artikel di jurnal, hasil mengkasihan literatur, literature review itu, ada juga, sekarang ini masih disendirikan, tetapi tetap tidak dalam bagian yang terpisah dari introduction, tapi dikasih judul, bisa juga. Tapi itu tidak lazim. Bukan tidak lazim ya, ya itu gaya masing-masing pengelola jurnal tertentu, pada umumnya, saya tidak menggunakan kata tidak lazim, pada umumnya, itu tidak ada bagian tersendiri, hasil yang tempat menuliskan hasil mengkaji pustaka. Sehingga Imran ini menjadi lebih lazim, karena itu tadi, karena tidak ada bagian khusus yang disediakan untuk menempatkan hasil kajian pustaka. Kemudian pertanyaannya, di mana tempatkannya itu? Nah, justru di introduction itu sebetulnya, kalau saya mau katakan, pada umumnya gitu, yang khususnya untuk artikel yang secara eksplisit menyebut Imrat, karena ada artikel-artikel bidang ilmu tertentu, yang kemudian nanti akan saya jelaskan kalau masih ada waktu, bagaimana menemukan bagian introduction dalam artikel yang tidak menyebutnya secara eksplisit, tapi secara subsuspensial. Sekali lagi, hasil kasihan pustaka itu justru yang menjadi bagian utama dalam bagian introduction. Saya ingin mengatakan bahwa pada dasarnya nanti akan saya sampaikan tersendiri bagian introduction itu isinya apa saja. Di dalamnya ada hasil mereview, hasil menggaji pustaka. Jadi, itu nanti mungkin episode tersendiri ya, tapi menjawab pertanyaan, menjawab keinginan tahu Mas Halim tentang bagaimana menempatkan hasil kajian pustaka. Terlalu lagi, kenapa tidak ada dalam Imrat itu? Karena pada umumnya, saya tidak mengatakan tidak lazim, pada umumnya itu terintegrasi di bagian pendahuluan. Itu Mas Halim, saya ingin satu-dua menit saja. Misalnya, kalau dalam bidang pendidikan, pendidikan dan psikologi itu, acuan menyampaikan artikel hasil penelitian, menulis artikel hasil penelitian, tentu acuannya sama, yaitu EPA, American Psychological Association, maka kemudian ini memang dayanya sama, yaitu menulis Imrat itu secara ekspresif. Sehingga jelas, mau cari metodenya apa, langsung dilihat ada subjudul method. Mau lihat discussionnya apa, langsung judul discussion ada. Tapi bidang-bidang ilmu tertentu, kalau boleh saya katakan yang pernah saya baca, itu misalnya filsafat, atau studi Islam, Islamic studies, atau matematika murni, itu tidak kelihatan mana bagian introduction, mana bagian method, mana bagian result, mana bagian discussion tidak kelihatan. Sehingga kemudian, misalnya katakanlah introduction, itu bisa saja hanya dalam satu kalimat. Bisa saja hanya dalam satu paragraf. Mungkin satu hal lagi yang juga cukup menarik, yang terkait dengan Imrat ini, saya menemukan beberapa jurnal, itu mereka memiliki stylenya masing-masing, begitu ya. Dan yang cukup menarik itu adalah bagian method. Jadi method itu, di beberapa jurnal, saya menemukan ada yang secara, harus secara eksplisit, begitu, harus menyebutkan methodnya apa. Tapi di jurnal yang lain, dia hanya meminta detail, begitu, seperti tahapan penelitiannya, bagaimana partisipan dalam penelitian tersebut dipilih, kemudian bagaimana menganalisis data. Jadi seperti itu, Bro. Bagaimana dengan hal seperti itu? Apakah masuk dalam hal yang lain, Bro? Ya, itu sebetulnya secara eksplisit, metode penelitian yang dipaparkan secara eksplisit, artinya eksplisit itu memang itulah tempat kita ingin tahu bagaimana penelitian dilakukan. Tapi ada yang sebetulnya umum, ada yang sebetulnya terintegrasi menjadi satu, ada sebetulnya dipisah-pisah tadi. Tetapi yang lebih ekstrim lagi, metode bagaimana melakukan penelitian itu tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi terpadu dalam paragraf-paragraf. Jadi memang ini bukannya tidak lazim, tetapi gaya keilmuan yang kemudian itu disepakati oleh komunitas keilmuannya itu. Jadi kalau yang membaca itu yang sama bidang ilmunya, itu tidak ada masalah. Kalau bidang ilmunya itu pendidikan atau psikologi, mungkin kalau membaca, mencari metode di bidang-bidang yang tadi tidak disebutkan secara eksplisit, itu bisa jadi masalah. Saya itu pernah tanya atau diskusi dengan seorang ahli matematika murni, pakar dalam bidang matematika murni, kemudian saya tunjukkan artikelnya itu, kemudian saya tanya ini mana bagian metodenya. Dia menunjukkan ini, ini yang menyatakan metode ini. Jadi itu hanya satu kalimat saja. Kemudian hasil, oh ini hasilnya. Kemudian diskusinya, oh ini ada. Jadi betul-betul pada waktu itu, sudah lama ya, pada waktu itu saya teryakinkan bahwa pada dasarnya setiap bidang ilmu, dalam bentuk artikel yang bisa beda-beda, tidak kelihatan imratnya secara eksplisit, itu bisa ditelusur. Karena pada dasarnya imrat itu kan begini. Introduction itu alasan kenapa penelitian dilakukan. Itu bisa saja disebut dalam satu kalimat, atau satu paragraf, tanpa harus dikasih judul introduction. Kemudian method, itu bagaimana caranya penelitian itu dilakukan. Setelah itu penelitian dilakukan, kemudian hasilnya apa? Nah hasilnya itu kemudian dimaknai. Nah itu semua adalah imrat. Imrat itu menunjukkan tujuan kenapa penelitian dilakukan. Method itu menunjukkan bagaimana penelitian dilakukan. Result itu kemudian hasilnya seperti apa. Kemudian discussion itu maknanya seperti apa. Dan makna ini lebih banyak akan bisa dipahami kalau dibanding-bandingkan dengan yang lain. Ini besar atau kecil, ini bagus atau tidak, itu kan akan lebih mudah dimaknai kalau dibanding-bandingkan dengan temuan-teman yang lain. Kemudian, jadi temuannya apa? Nah itu adalah pada bagian simpulan. Jadi ini logika, ini logika berpikir kalau ada penelitian, maka ada langkah-langkah atau apa, ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa tidak harus dilakukan. Tetapi penyampaiannya itu bisa panjang lebar dengan diberi judul atau subjudul tersendiri, tapi ada juga yang singkat-singkat, yang kemudian tidak ada judulnya, tapi bagi masyarakat keilmuan, yang menjadi bagian dari masyarakat keilmuan, para anggota masyarakat keilmuan, itu sudah terbiasa dengan begini, ini tidak perlu lagi menanyakan, seperti kalau saya bertanya itu, karena saya memang terbiasa dengan bidang-bidang pendidikan dan psikologi yang dalam kaitannya dengan Imrat itu jelas-jelas. Begitu Mas Halim. Betul, baik Prof. Terima kasih banyak penjelasannya. Jadi, kalau menurut saya sendiri juga, saya lebih tertarik dengan adanya penjelasan Imrat secara eksplisit itu, Prof. Karena cukup membantu bagi kita untuk menulis. Karena saya sendiri ketika mereview di beberapa jurnal, itu kadang menemukan beberapa penelitian yang dia sudah tertulis mengikuti Imrat, tapi ternyata hanya sampai result saja. Discussion-nya yang sering tinggal ini, Prof. Ketika membanding-bandingkan hasil penelitiannya dengan penelitian yang lain. Jadi, sebenarnya cukup membantu sekali. Baik, terima kasih banyak Prof. Ali penjelasannya untuk Imrat. Kita akan lanjut di episode berikutnya. Kita akan membahas lebih detail komponen-komponen dari Imrat tersebut. Untuk hari ini, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Ali Sauta PSD atas penjelasannya. Semoga sehat selalu, Prof. Ali. Amin, amin, amin. Dan kita akan melanjutkan di episode berikutnya terkait dengan Imrat. Saya akhiri episode pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.